Pihak Pantel dan termasuk pihak Klub RMA Malang, kami dan kita akan menunggu selengkapnya hasil investigasi ini. Mudah-mudahan juga hari ini sudah ada sekilas yang akan disampaikan oleh Ketua Umum langsung di Malang. Ketua Umum juga tentu akan mendampingi Pak Menteri Pemudaran Olahraga dan Bapak Kapolri di Malang yang kita tahu bersama juga akan berada di Malang pada hari ini. Dan insya Allah hasil sementara dari apa yang ditemukan dari pihak PSSI akan disampaikan langsung di Malang nanti. Rekan-rekan besar kemungkinan akan dikomunikasikan oleh pihak media kami yang sebagian besar juga sudah berada di Malang. Dan hari ini kami juga dengan media, Direktur Media dan Staff akan segera juga ke Malang untuk mendampingi Ketua Umum pengurus yang berada di Malang. Itu yang perlu kami sampaikan dan kami kita semua tetap menahan diri insya Allah akan ada hasil yang secepatnya baik itu dari pihak keamanan termasuk juga dari pihak kami dari PSSI atas hasil investigasi yang sementara ini tim berada di Malang. Tim investigasi langsung dipimpin oleh Ketua Umum PSSI, ada tiga eksekutif komite sudah berada juga di sana dan beberapa pengurus serta dari PT LIB dan Komite Yudisial. Demikian terima kasih silahkan bagi ada yang ingin menanyakan satu-satu ya silahkan langsung saya jawab ya. Satu-satu Dari mana? Saya Ramawati dari Kompas TV mau tanya pak, kan itu ada penembakan gas air mata itu ke tribun itu kan tidak sesuai dengan peraturan FIFA gitu pak, itu tuh mengikuti peraturan mana? Dan juga soal jam tanding yang dimimpah dimajukan gitu tapi tidak diaksesnya sama ILB itu di mana tanggapannya pak? Iya, pertama untuk jam tanding ada permohonan dari pihak kepolisian tetapi yang kemudian dikomunikasikan oleh pihak PANPEL yang akhirnya juga terjadi kesepahaman untuk dilaksanakan di malam hari. Benar bahwa dari pihak kepolisian juga menyampaikan hal itu tetapi atas diskusi yang dilakukan oleh pihak PANPEL dan pihak keamanan maka terjadi kesepahamannya untuk tetap dilaksanakan di malam hari. Dan yang kedua sangat begitu cepat kejadian yang terhadap pada tragedi tersebut sehingga tentu juga pihak keamanan mengambil langkah-langkah yang tentu dari pihak keamanan sendiri telah dipikirkan dan dikaji dengan baik. Karena memang kita lihat bersama pasca 45 kali 2 pasca pertandingan tersebut dari supporter banyak yang turun ke lapangan dan tertutup pihak keamanan mengambil langkah-langkah antisipatif. Silahkan, Pak. Masih menanggapi dengan hal tersebut ya, Pak. Apakah ini terjadi adanya kelalaian, Pak, dari pihak keamanan ataupun dari pihak PSIT terkait dengan kelemparan gas air mata ini kan sebenarnya tidak diperkenalkan dan juga tidak dibolehkan. Sama sekali. Terlebih ini juga ada di dalam aturan FIFA ya, Pak. Nah, terus juga ini apakah PSSI tidak melakukan evaluasi secara mendalam, Pak? Mengingat ini bukan kali pertama terjadi, sekali ataupun dua kali terjadi, tapi ini sudah berulang kali terjadi di PSSI ini sendiri dan ini apakah kedepannya ini akan bagaimana, Pak? Dan juga ini siapa, Pak, yang bertanggung jawab terkait dengan dari landai yang bertajuk DRB Jawa Timur ini, Pak? Iya, kita tentu menyerahkan sepenuhnya kepada tim investigasi, tentu juga dari pihak kepolisian, bahkan pun dari PSSI. Sudah saat ini sementara berjalan untuk melakukan dan menginvestigasi kejadian ini. Kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tunggu saja nanti di sore atau malam hari, sesaat nanti sementara akan disampaikan oleh Ketua Umum dan tim yang sudah ada di Malang. Mudah-mudahan sesegera ini juga kita akan mendapatkan informasinya tentang apa, bagaimana, dan seperti apa yang terjadi di Malang, beberapa tadi malam. Selanjutnya, sebelah sini dulu ya. TV One, TV One. Itu, mic-nya di situ. Oh, sorry. Pak, saya mau tanya, Pak. Sedangkan, sedangkan. Saya mau tanya, Pak. Terkait sama... Dari, dari. Donald, Zuma Press, Pak. Terkait sama hukuman yang diberikan, jadi, Arema Malang, dalam ini stadionnya sudah tidak bisa lagi menjadi tuan rumah, Pak. Kenapa hukumannya hanya tidak bisa menjadi tuan rumah? Arema Malangnya sendiri bagaimana? Globnya, gitu, Pak. Perlibatan mereka di Liga 1. Terima kasih. Kita serahkan kepada Komite Disiplin, tadi malam Komite Disiplin melalui Pak Erwin Tobing, ketuanya telah mengeluarkan statement bahwa Arema Malang sangat berat hukumannya, yang jelas tidak akan ada home di Malang oleh Arema Malang. Dan selanjutnya tentu Komite Disiplin akan secepatnya juga bersidang untuk sanksi-sanksi yang lainnya. Silahkan dari TV One. Baik. Saya hasil dari TV One. Pak, yang pertama, untuk respon dari FIFA, apakah sudah ada, Pak? Mengingat nanti kita akan jadi tuan rumah U20 juga. Yang kedua, untuk sistem pembelian tiket di Indonesia itu apakah sudah include dengan asuransi, Pak? Sehingga bagi mereka yang meninggal itu bisa ada pertanggung jawabannya nanti seperti apa dari PSSI, Pak? Dan satu lagi menegaskan lagi, Pak. Ini kan masyarakat bertanya-tanya, yang bertanggung jawab ini siapa PSSI apa kepolisian nanti? Dikarenakan faktor gas airnya fatal tadi, Pak. Terima kasih. Pertama, tadi malam dan tadi pagi, Wakil Sekretaris Jenderal telah komunikasi terus-menerus dengan FIFA. Bahkan tadi pagi kita sudah menyampaikan laporannya karena TV One memang minta untuk diberikan laporan. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Yang kedua, kita tetap akan menunggu hasil investigasi dari PSSI juga termasuk dari pihak kepolisian. Apapun hasilnya, kita hari ini tidak mungkin akan menyampaikan secara singkat atau kita harus menyampaikan tanpa harus ada investigasi. Maka, mohon maaf, kita akan menunggu sore atau malam ini hasil kunjungan Ketua Umum dan Komite Disiplin yang ada di Malang. Yang insya Allah sebentar lagi sudah berada di Malang. Tiket kita serahkan sepenuhnya kepada PT LIB dan PANPEL yang ada, sebagian besar juga sudah berasuransi. Terima kasih, Pak. Saya, nama saya Ibu Riza dari media online di Ketua Nusantara. Saya bertanya kepada Bapak, terkait dengan kejadian yang terjadi di Malang ini, apakah nanti untuk langkah-langkah berikutnya ada tindakan-tindakan yang harus dari pihak PSSI berkolaborasi dengan pihak keamanan karena kita melihat bahwa kejadian-kejadian ini terulang. Nah, apabila kalau terjadi lagi, apakah semua dari setiap kesebelasan itu membatasi para supporternya agar jangan sampai kejadian-kejadian ini? Itu pertama. Terus yang kedua, secara spontanitaskah dari pihak keamanan melakukan nembak gas air mata atau keadaan perintah? Oke, oke, oke. Saya sambungkan yang tadi, Pak. Tentu kita dalam setiap kejadian selalu melakukan evaluasi, termasuk juga sampai dengan koordinasi dengan Komite Disiplin dan pasti kejadian dan tragedi kerusuhan akan menjadi evaluasi yang sangat serius lagi yang harus dilakukan oleh PSSI, PT LIB dan semua pihak. Karena PSSI juga telah menyampaikan melalui regulasi tentang standar operasional penyelenggaraan sebuah kompetisi. Kita selalu workshop sebelum pertandingan dan itu selalu kita sampaikan baik oleh PSSI maupun PT LIB kepada PANPEL, kepada klub tentang standar operasional, standarisasi penyelenggaraan sebuah kompetisi yang tentu setelah ini pasti akan ada juga kajian-kajian seperti apa juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pemuda Olahraga. Kami tentu akan mengevaluasi dan mengkaji kembali tentang perjalanan dan kompetisi Liga 1 khususnya, bahkan juga kompetisi-kompetisi lainnya. Assalamualaikum, saya Wina dari pikiran rakyat. Pak Yunus pertama saya mau tanya soalnya di dalam regulasi FIFA sendiri sudah ada bahwa tidak, di dalam lapangan tidak boleh ada gas air mata ya, Bapak Menteri juga sudah tahu regulasi FIFA-nya. Kedua, kemudian apakah ini kesalahan prosedur dari pengamanan atau tidak ada koordinasi antara pengamanan dan pihak penyelenggara ya, mungkin PANPEL sendiri SOP-nya seperti apa di dalam stadion gitu, kemungkinan SOP pengamanan kepolisian dan pengamanan di dalam stadion kan berbeda itu Pak. Nah itu koordinasinya seperti apa pertama. Kedua, permasalahan supporter seperti ini kan sudah beberapa kali di negara lain. Yang terbesar ada di tragedi 5, 1964, antara Peru sama Argentina. Nah kira-kira berkaca dari itu, kita ada ini gak Pak, jadi ancaman sangsinya seperti apa dari FIFA ini, kemungkinan seperti apa gitu. Dan terus approach jadi PSSI sendiri, karena kita akan jadi tuan rumah piala dunia, apakah ada kemungkinan kita tetap jadi tuan rumah, kita tidak boleh mengenai atau seperti apa-apa gitu. Kemungkinan terburuk lah yang bisa diberi gambaran seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang jelas kita juga sudah seperti yang kami sampaikan tadi, PSSI, PT LIB, sebelum dimulainya sebuah kompetisi, baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan event-event lainnya, kita melakukan workshop dengan Pantel, dengan klub yang tentu di dalamnya dari berbagai macam pihak dan kita telah menyampaikan hal tersebut. Tetapi kondisi tadi malam, tragedi tadi malam tentu kita juga sangat menyesalkan kejadian-kejadian tersebut. Dan memang kita juga berharap sebenarnya tadi malam banyak pilihan harus menahan diri. Namun demikian, kita izin sekali lagi kita menunggu hasil dari investigasi dari PSSI. Yang kedua, kita selalu sampai dengan hari ini saya dan Prasek Jen membangun komunikasi dengan FIFA. Dan tentu kita sangat berharap ini tidak menjadi rujukan dan landasan dari FIFA untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik dan tidak menguntungkan untuk Indonesia dan PSSI khususnya. Kami tetap melakukan komunikasi dan akan menyampaikan laporan bahwa seperti yang kawan-kawan ketahui, ini bukan sebuah perkelahian antar supporter, ini bukan sebuah kerusuhan yang saling memukul, yang saling bertikai. Ini kejadian dan korban lebih kepada tertumpuknya dalam sebuah pintu yang di pintu tersebut terjadi kerumunan bahkan puluhan ribu yang tentu kita tahu dengan desakan-desakan akhirnya ada yang terinjak, ada yang jatuh dan itulah yang terjadi di tragedi kanjuruan tersebut. Sekali lagi bahwa tragedi kanjuruan bukan perkelahian antar supporter, bukan pertentangan dan ripalitas antar masyarakat, antar supporter atau antar penonton. Ini kejadian yang berdesak-desakan keluar dari sebuah pintu yang di dalamnya puluhan ribu penonton yang berkeinginan untuk keluar sehingga terjadi tragedi tersebut. Ya Pak, selamat siang, Fandi dari 20 detik Pak. Ini izin tadi Presiden Jokowi secara tegas menginstruksikan untuk PSSI untuk menghentikan Liga 1 Pak. Sementara PSSI sendiri tadi sudah menghentikan Liga 1 selama sepekan Pak. Bagaimana tanggapannya atas instruksi Presiden Jokowi? Lalu kemudian Pak, kita tahu ini sudah disorot oleh media luar dan juga FIFA tentunya. Apakah kejadian atau tragedi ini akan berpengaruh nantinya bagi Timnas Indonesia ataukah akan dikenai sanksi bagi Timnas Indonesia begitu Pak? Atau tidak ada pengaruhnya sama sekali? Dan kemudian untuk bagi Arema dan juga penyelenggaranya sendiri, jika dilihat dari regulasi LIB dan juga PSSI mungkin, apa hukuman terberat untuk Arema dan juga penyelenggara jika dilihat seperti pertandingan ini mengakukan korban jiwa sebanyak itu Pak? Terima kasih banyak Pak. Iya, tadi dini hari PT LIB atas diskusi dan arahan Ketua Umum dan Pengurus PSSI telah memutuskan untuk menghentikan Liga selama satu sepekan ke depan. Tentu kita akan melihat perkembangannya, bila memang mengharuskan juga untuk dihentikan dan ditambah waktu untuk penghentiannya, kita akan melihat situasi di hari-hari yang akan datang. Tentu juga media internasional, bahkan juga FIFA, kawan-kawan AFC, termasuk beberapa federasi telah menghubungi saya mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini saat ini, baik yang menyampaikan berasungkawa maupun mempertanyakan tentang kejadian tersebut karena kita tahu bersama bahwa kejadian ini kejadian yang sangat luar biasa, memakan korban seratus lebih, hampir menghampiri kejadian yang di Peru dan di Ghana. Dan tentu ini menjadi atensi semua pihak termasuk PSSI yang sangat terkena dengan dampak ini, tetapi kami tetap akan membangun komunikasi terus-menerus dengan FIFA untuk menjelaskan agar PSSI Indonesia tidak terdampak dengan sanksi dan lain-lain, tetapi kita tahu bersama bahwa FIFA AFC juga dalam mengambil sebuah keputusan tidak terburu-buru, bisa saja mereka kalau ini dipandang perlu untuk kepentingan sepak bola dunia, FIFA bisa saja akan berkunjung ke Indonesia untuk secara jelas dan nyata melihat dan mendengarkan kejadian yang terjadi di tragedi penjeluan. Sudah cukup, sana in the home, in the home, dari tadi angkat tangan. Bang Indus, saya dulu Pak, saya Majid dari Tribun News Bang. Silahkan pegang di kan, jadi silahkan duluan. Bang, ini kan kita tidak bisa melupakan soal jadwal ya Bang ya, kalau tahun-tahun sebelumnya kita tahu main malam itu di jam 19, dan tahun ini dimain di jam 20. Apakah dalam hal ini yang banyak diperbicaraan oleh warganya juga karena hanya rating saja Pak yang ditonjolkan di dalam pertandingan? Apakah nanti ketika dilanjutkan akan ada evaluasi agar pertandingan bisa lebih sore lagi, khususnya untuk pertandingan-pertandingan yang dikembangkan seperti ini? Terima kasih Pak. Iya, tentu dengan peristiwa ini, kejadian terjadi di malam hari, lalu ada beberapa saran pendapat tentang keinginan untuk mempercepat dan atau tidak dilangsungkan di larut malam atau di malam hari. Ini juga akan menjadi pertimbangan yang baik, yang memang harus diakomodir oleh federasi dan PT LIB. Dan sebelumnya ini juga telah menjadi kesepahaman dan kesepakatan bersama. Dari semua stakeholder kompetisi Liga 1, PCSI, LIB, sponsor, klub, panpel, bahwa pelaksanaan itu telah diatur sesuai dengan jadwal yang telah kami share untuk seluruh kompetisi sampai dengan berakhirnya kompetisi Liga 1. Walaupun demikian, di dalam perjalanan terjadi beberapa hal yang ternyata tidak baik bagi kelangsungan kompetisi Liga 1, khususnya dalam aspek keamanan, ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi PSSI dan PT LIB untuk mengakomodir tentang penjadwalan yang kita ketahui bersama juga terjadi di pertandingan di malam hari. Pak, mau tanya, untuk kasus kematian supporter ini sering banget terjadi di laga partai Big Match ya Pak? Pak, apakah sebelumnya PSSI dan operator kompetisi itu tidak membahas terkait resikonya? Seperti mungkin bisa menggelar di luar pulau lagi tanpa penonton? Karena solusi Liga dihentikan itu juga pernah terjadi pada 2018 ya Pak, saat kontra persija ya Pak. Kemudian untuk yang tim investigasi sendiri, apakah dari PSSI sendiri atau ada pihak eksternal Pak? Lalu prosesnya bagaimana? Terima kasih. Pertama, ketika terjadi pertandingan dan rivalitas yang begitu tinggi di antara klub, tentu PSSI khususnya LIB selaku operator, bahkan untuk pertandingan persebayat dengan Arema dilakukan diskusi dan pertemuan, meeting, maaf, meeting untuk membahas hal itu dan kesepakatan yang jelas yaitu tidak diperkenankannya tim tamu untuk datang ke stadion. Itu sudah tersepakati secara bersama-sama dan tentu ketika tim tamu tidak datang ke stadion home, khususnya tadi malam Malang misalnya, tidak datang ke Arema, kita pasti berprediksi secara positif, positive thinking bahwa tentu tidak akan terjadi apa-apa karena tidak ada rivalitas, tidak ada lawan supporter, kecuali mereka ingin menyaksikan dan kita tahu bersama, Karena supporter dan penonton datang ke sebuah stadion dalam rangka untuk mendukung tim dan klubnya dan tentu pula untuk hiburan dalam rangka keinginan dan kesenangan para supporter dan penonton untuk menonton sebuah pertandingan. Maka ketika dalam sebuah pertandingan tidak ada rivalitas supporter yang ada, tentu PSSI dan PT LIB menganggap bahwa tentu kerusuhan atau pertikaian itu sangat jauh kita prediksi. Untuk tim investigasinya Pak? Oh iya, tim investigasi untuk sementara langsung dipimpin oleh ketua umum, ada eksekutif komite, ada komite banding, ada dari tim kedokteran tentu untuk melihat langsung di rumah sakit, kemudian dari legal kita juga hadir dan diperkirakan sore ini semua sudah berada di Malang, kita tunggu hasilnya. Pak Stefano Pak dari Reuters, Pak boleh nanya sedikit mungkin Bapak ada update mengenai jumlah korban terkini dan juga yang cederanya Pak? Iya sampai dengan saat ini kami masih berada di informasi terupdate di 129, kita masih tetap monitor di kantor PSSI juga kita sudah siapkan pusat informasi untuk tragedi kanjuruan. Cukup? Oke Langsung, suaranya keras Terkait jadwal Pak, kemarin polisi sempat keluarin rekomendasi untuk jadwalnya itu dipercepat Tapi kemudian ada informasi bahwa PT YMD itu menolak untuk jadwalnya dipercepat Sebenarnya proses percepatan jadwal itu mesti melalui PSSI atau bisa penyelenggaraannya itu langsung? Terus alasan ditolaknya saat itu bagaimana? Iya pertama kita ketahui bahwa kepolisian mengajukan permohonan untuk dilaksanakan di sore hari Tetapi oleh PT LIW dan PANPEL dilakukan diskusi dan terjadi kesepahaman bersama bahwa silahkan untuk dilaksanakan di malam hari Tentu dengan beberapa persyaratan salah satunya untuk tidak menghadirkan tim, tidak menghadirkan supporter lawan atau supporter tamu ke stadionnya Dan itu yang menjadi rujukan dari pihak PANPEL dan PT LIW untuk berpositif thinking bahwa sulit untuk akan ada kerusuhan Dimana letak kerusuhannya ketika tidak ada repalitas supporter dan tidak ada supporter dari persebaya Yang datang ke Malang sehingga terjadi kesepahaman dan akhirnya juga dilaksanakan atas kesepahaman bersama Terakhir Silahkan Ya karena ini menyangkut angka dan administrasi kita tunggu dari tim investigasi dan tentu itu juga yang akan sangat diprioritaskan untuk investigasi Satu lagi Pak, kemarin infonya kalau satunya saatnya diurit ke-80, itu sudah mulai Tapi ini juga ada keterlambatan, ini kalau memang terjadi hal-hal seperti itu dalam diperlambatan Seperti apa Pak sanksi kepada penyelenggara ini? Ya saya menyembuhkan juga yang tadi maaf bahwa sanksi berat menunggu Arema Malang Demikian juga dengan PANPELnya Karena kejadian ini kejadian luar biasa dan sangat luar biasa Tentu secara hukum yang ada di PSSI Komlis secepatnya ketua umum telah meminta menyarankan usaha segera mengambil langkah-langkah secepatnya Untuk mengambil sebuah keputusan tentang sanksi-sanksi apa yang diberikan baik kepada Arema Malang, kepada PANPEL Di kejadian dan tragedi kanjuruan Terakhir ya Ya yang jelas untuk dihentikan kompetisi Liga 1 Kompetisi-kompetisi lainnya tetap dilanjutkan dan tentu saya PT LIB untuk Liga 2 telah memberikan instruksi kepada PANPEL Untuk termasuk kepada klub untuk mengambil langkah-langkah antisipatif Dan untuk yang Elite Pro Akademi kita tahu bersama karena ini juga hanya anak-anak Hari ini juga final, kita yakin, aku yakin bahwa final di sore hari ini akan berjalan dengan lancar Karena juga tanpa penonton untuk Elite Pro Akademi 16 dan 18 Kemudian AFC yang saat ini berlangsung mulai kemarin Kemudian tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, dan tanggal 9 di Pakansari tetap kita lanjutkan Kawan-kawan dari peserta juga telah menanyakan kepada kami dan kami sampaikan tetap dilanjutkan Tentu dengan rujukan dan dasar bahwa sama tidak akan ada rivalitas di sana di Pakansari Tidak ada pengurahan supporter yang begitu banyak juga baik di tim yang berbeda Dan kecuali tim Indonesia bermain maka ini juga akan kami koordinasikan dengan pihak keamanan Oke ya, terima kasih rekan-rekan Sambil menunggu apa yang nanti akan disampaikan ke Ketua Umum dan Pengurus di Malang Mudah-mudahan juga sore atau malam ini sudah bisa kita rekan bersama-sama Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh wartawan, rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini Kami mengucapkan terima kasih banyak Kami mengucapkan terima kasih banyak Kami mengucapkan terima kasih banyak 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 Terima kasih banyak